Assalamualaikum selamat datang kembali di channel kami, Doai News. Untuk mendapatkan berita akurat, terupdate dan terpercaya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar channel kami dapat lebih maju. Pencarian seorang pendaki yang hilang di Gunung Arjuna pada Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022, kembali dilanjutkan. Kantor SAR Surabaya, mengirimkan satu tim resyu untuk menemukan pendaki atas nama Naam Kurniawan. Kami mendapatkan informasi bahwa seorang pendaki hilang pada tanggal 20 Maret sekitar pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, kata Kepala Kantor SAR Surabaya Hari Adi Purnomo selaku tertulis. Pihaknya mulai melakukan pencarian pada Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022. Namun, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, pencarian diberhentikan sementara. Proses pencarian dilanjutkan kembali pada Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022, pagi, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan dibagi menjadi 4 unit dengan pembagian sebagai berikut. 1. SRU 1, melakukan pencarian di titik koordinat 7 derajat 46.00 LS 112 derajat 37.32.8 BT, dengan teknik open grid menyusuri area seluas kurang lebih radius 50 meter. 2. SRU 2, melakukan pencarian di titik koordinat 7 derajat 46.01 LS 112 derajat 37.31.9, dengan menyusur ke arah bawah sampai dengan koordinat 7 derajat 46.12 LS 112 derajat 37.40 BT. 3. SRU 3, melakukan pencarian di titik koordinat 7 derajat 46.12 LS 112 derajat 37.40 BT, sampai dengan koordinat 7 derajat 46.13.2 LS 112 derajat 37.11.4 BT dengan menyusuri lembah-lembah. 4. SRU 4, melakukan pencarian di titik terakhir naam terlihat yakni pada koordinat 7 derajat 46.13.2 LS 112 derajat 37.11.4 BT seluas radius 50 meter. Adapun personel tim SAR gabungan dalam operasi pencarian ini berasal dari kantor SAR Surabaya, BPBD Pandaan, Polsek Purwodadi, Koramil Purwodadi, Tahura Raden Suryu Jatim, dan masyarakat serta potensi setempat. Cukup sekian informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.